hajar terus, eh keluarga seru juga ya gitu ini biasa omongan orang yang udah dewasa nih gak paham banget gak menawa hafasanya ya pak kritik sosial gak bisa ngasih makan anak lu iya pak, jadi ternyata lu mungkin beradaban, tapi casting iklan soalnya kan periode sebelumnya dia juga iya kalo pemerintah sekarang kenapa ya pak? akal-akalannya bagus waduh sorry tapi gak salah lah, maksudnya semua musisi kayaknya semua seniman juga ada masanya ada siklus itu gitu maksudnya Eric Clapton aja, i shot the sheriff abis itu ada tears in heaven, ada apa maksudnya dia masa mau nembak munisi gua seyakin itu juga anak-anak komik gitu ya dulu pas masih muda materinya berani nyinggungin nih, pinggir curang gitu bener-bener, masih miskin biasanya itu iya ada yang penting kita bisa tertawa dengan gelombang tawa kita menyapuinya di masa ospek suci kali ini kita kedatangan peace 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 hehehe langsung tanya dong pertanyaan biasa langsung lempar ke gue gitu ke band, ke band biasanya lu kan suka ini wawancara anak band hehehe salah itu salah ya bukan saya itu langsung aja nih eh kak gini aja yang awal dulu awal kalo ada orang-orang yang masih belum tau peace artinya apa apa sih artinya? besta besar oh beneran besta besar ya sebenernya apa diterjemahin aja tapi sebelumnya emang mikirnya itu kenapa ada dotnya? biar lebih gampang dicarinya di SEO oh takutnya sama aja kalo iya itu satu terus yang kedua beberapa festival kan alfabet gitu kan jadi kita pasiin atas luar biasa titik padahal waktu sekolah visioner ya berarti emang udah mikirin bakal diundang geeks iya betul kalo sekolah lu gak mau nama lu A gitu kan kalo band mau lu dulu A kalo bawa kan register biasanya iya eh tapi kenalan dulu ini kan mbah sekarang Adman Awan ada satu lagi Diki gak ikut Diki Diki gak ikut dia mau nikah soalnya kehidupan dewasa emang kalo lagi rapat oh gak asik keluarga test catering si calonnya gak asik 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 dua tetap Iseng iya kan habis hal28 iya kan abis alesannya gak ini ya gak dateng atau calonnya asik iya kan abis alesannya gak ini ya ah itu gimana kalau ngeband lu sama pasangan, git Gak ikutan gua, ngomongin keluarga orang, tanpa itu aja Soalnya udah lagi, seminggu lagi Oh lagi persiapan-persiapan lah, karena menghadapi yang gak asyik itu Asyik Gila Ditarik baju gulung spedul ntar Gila 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 Lalu Mas Awad mau berjemur? Iya, biasa lah ini Kalo dibuka matanya picet tau Oh iya Jangan, jangan Udah dari kapan nih ngelawak kalo boleh tau grup ini Gitu tuh dulu sempet ikut, ini komunitas stand up Indo Depok Gila Gila lah Kalo dia ngomong gua percaya lagi Komunitasnya aneh-aneh dulu Lu yugio kaskus kan? Gak ada, gua pernah main yugio gue Yugio kaskus Musiknya, Fizz kan banyak yang terkesan keras-keras gitu Komunitasnya Terakhir kita nge statement kayak gitu udah cancel abis-abisan Selama tau kita apa kata-kata itu Coba lu jawab Lu mau cuci tangan lu ya? Iya Udah pernah kan? Udah berhasil cuci tangan berapa tahun, masa salah ngomong lagi? Udah coba Sika Tuhan Belum selesai, karena kan musiknya terkesan keras-keras gitu Terkesan-kesannya doa Dari segi lirik, dari segi musik gitu Kira-kira kerasan mana sama ego pemerintah saat ini Kira-kira keras Ini temen gue, temen gue yang mau disuarain banyak nih Coba-kira Coba apa yang mau lu suarain kita kasih platformnya ini Iya, masa cuma berani bersuara lewat karya? Waduh-waduh Lewat omong kosong kayak gini lah Biar enak ke clipnya Biar enak ke clipnya nih Itu kameranya yang tengah ya? Itu kameranya yang tengah ya? Pemerintah bagus Tadi gue penasaran tau, itu lirik-liriknya Banyak yang bikin Mbak Skara berarti Lirik ya? Semua, gak ada campur tangan misalnya gue lagi ada keresahan ini nih dari yang lain gitu Album yang baru ini tuh banyak saya nulis bareng Ada yang bareng awan, ada yang bareng anan Makanya judulnya membangun dan menghancurkan itu Itu lu emang Membangun chemistry, menghancurkan karir Itu ada kaitannya dengan trilogi Hindu gak? Dewanya dan Karena kan membangun dan membangun kan itu kan dua dari tiga itu gitu Apa emang kebetulan aja apa? Kebetulan Kebetulan aja Itu tapi emang kayak sebuah jargon atau konsep yang Pas gue coba cari gitu proses apa namanya Pas ngebangun albumnya ya Itu kayak satu konsep yang agak universal gitu loh Kayak Rebirth sama Dad segala macem Makanya kenapa kayak sekarang sigil barunya itu Oroboros gitu ya Ekor ular digigit sama Gimana makan? Jadi kepanjangan tuh Goseng nih aneh Digigit sama ular sendiri gitu Cuman nih proses, maksudnya inspirasinya banyak gitu Kalo kayak lo bikin gitu tuh Penting gak sampe fansnya nangkep? Atau penting kreatornya aja ngerti yang lain gak ngerti? Yaudah lah gitu Gue gak berharap Ya udah misalkan kalo emang lo mau ngulik gak apa-apa Kalo lo emang cuma suka menyanyikannya aja juga gak apa-apa juga gitu Kalo yang banyak salah tafsir gitu gak apa-apa berarti? Gak apa-apa Gak dia suka marah-marah orang dia marah-marah di grup lo jujur aja Gak gini artinya gitu ya Gak gini kenapa ada orang-orang gitu Cuman kadang suka lucu kalo orang-orang tuh mulai kepanjangan mikirnya Kejauhan betul Kejauhan Ini tuh tentang ini ya padahal Apa ya kita mikirnya cuma A dia mikirnya sampe F gitu Misal ya Lagu apa? Atau ada apa contoh? Misal gitu Jangan liat-liat gue Gak 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 Ini nih misalnya kita foto Foto Kita masukin Instagram gitu Ini tengah-tengah kosong nih Ini pasti ada maksudnya nih tengah-tengah kosong Iya Padahal mbak Gak ada Gak ada maksudnya Gak ada maksudnya estetik aja Karena mungkin lo biasa band yang liriknya tajem Kali penuh makna Jadi apa-apa dicari gak Penuh konsep Jadi orang-orang nyari gitu Iya Sempat ada momennya cuman waktu itu kita Dua tahun lah kayak gitu gitu Yang kayak semiotik gitu Per detik tuh ada Tapi orang tuh kayaknya ketagihan sampe sekarang Bahkan sampe lagu-lagu yang liriknya to the point aja tuh yang kayak Pasti maksudnya Ini kan Ini kan buat anaknya dia kan Ini tuh buat kondisi sosial masyarakat yang anak-anaknya dua 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 Panjang amat Panjang gitu Jadi mulai ke branding akhirnya gitu ya Karena awal-awal konsep Nah kalo secara lirik atau secara musiknya tuh Visto banyak kan yang pengen menyuarakan isi hati apa? Menyampaikan kegelisahan orang Kayaknya geser Dulu apa sekarang? Iya Geser dia Dulu-dulu deh Dulu masih muda Bahkan tanggungan Hajar terus Betul Isi hati Hajar terus Eh keluarga serem juga ya Iya Ini bisa omongan-omongan orang yang udah dewasa nih Gak paham-omongan Gak melawan hafasa itu ya pak Iya Kritik sosial gak bisa ngasih makan anaknya Iya Ternyata Makanya Tan Malaka bilang kayak dialisan cuma milik anak muda Emang gitu aja Pas udah tewek agak susah ya Betul KPR ribet ya Gak itu ringet banget aja sama kita gitu Amal lu Ya kita Emang kawin baru punya anak lu dong? Dia Oh oke Terus? Jadi pas lu masa muda emang kita We a** Eh musik berapa tuh buat dipotong? Dulu Dulu Gila Bagus Dulu Soalnya kan periode sebelumnya dia juga Iya Kalau pemerintah sekarang kenapa ya? Bagus Akal-akalannya bagus Wah Waduh Sorry Ya dulu lah Ya dulu Terus Anjrit Kita harus menyuarakan gitu Merasa menjadi representasi orang-orang gitu kan Iya Tapi lama-kelamaan kita gak disitu lagi Bosan aja gitu Iya Ya dulu Bang Iwananya dari bento bisa ke mabuk cinta minta papa gitu kan Betul Betul Ya lakamnya udah ada Gak usah dibikin lagi Oh iya Gua momennya member-member gue yang diserang kali ini Ya udah diam-diam aja Semoga ada momennya datang Diam-diam aja Jadi mereka merasakan Nanti ada yang komen bahas sekarang kayak gak nyaman disini PTSD ini Terakhir dia goblek-gobblek ini juga Iya dia sering banget soalnya Aduh Berarti sampe album yang terakhir tuh masih menyuarakan isi hati orang-orang gitu Kita Sebenernya kita kayak ngeliat kayak apa ya Membaca berita aja sih Ngeluh 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 Ya tapi pengen kayak Oh orang juga ngerasain ini Iya Tapi kan kita keluhannya kurang lebih sama ya Maksudnya Majority Ya mungkin Kalo melihat kayak keadaan semua gitu di berita ya Ya keluhan semua orang gitu Cuman sekarang lebih ngeliatnya inward lah Kedalam diri sendiri Yang di album baru ini Album baru ini Ya Kayaknya ini cocok jadi jingle Gitu Ada Mekarta ya Biar 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 laku dijual ke F&B Gula-gula jingle Tapi gak salah lah Maksudnya semua musisi kayaknya Semua seniman juga ada masanya Ada siklus itu gitu maksudnya Eric Clapton aja I shot the sheriff Abis itu Ada tears in heaven Ada apa maksudnya dia Masa mau nembak munisi Gue seyakin itu juga Anak-anak komik gitu ya Dulu pas masih muda Maksudnya Materinya berani nyinggung ini gitu Pinggung jurang gitu Bener-bener Masih miskin biasanya itu Iya Udah Udah brand sama saya Masuk gitu kan segala macem Abangku abangku Iya Kadang-kadang disenggur Iya Sekarang bukan pintu Iya Tuh 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 Terus ini temanya seputar apa Masih sama-sama kah yang sebelumnya Secara tema-tema umum gitu kan Isu sosial Secara umum sih Sebenernya kita lebih ngomongin diri kita Dan perjalanan kita Berarti sumbangsi nya bareng-bareng nih Barang-bareng Sebagai Sebagai Maksudnya kita menawati Kehidupan Sepuluh tahun kebelakang Sebagai Sebagai manusia Sebelas bahkan sekarang Sebelas tahun Udah lama Kayak satu dekade pertama tuh ngomongin Sesuatu yang kita lihat di luar gitu Marah-marah Mekritik apa segala macem Sotau anak kecil gitu lah Terus sekarang kayak Kita mikir Oh kita gak pernah ngomongin diri sendiri Gak pernah ngeliat kayak Dalemnya tuh kayak gimana Lu udah berani ngomong Tentang orang Tapi lu belum pernah ngeliat Diri lu Tapi lu serius ngeliat diri lu Sepuluh tahun lalu Ini kayak anak kecil bersuara gitu Iya banget Anak kemarin sore Bocah kemarin sore Masih percaya dengan apa yang Kami bicarakan ya Cuman kayaknya Cara menyampaikan itu Sebenernya jauh lebih Lebih bisa lebih Lebih bijak lah gitu Gak ini bijak banget kan Banyak yang udah lewat Masih Masih Udah tua Masih galak aja Sama udah kepalang branding Kadang gitu Iya Ya kan Kita play along sama branding itu Sebenernya gitu Jadi kayak Guys kayaknya kita harus menanggalkan ini kayaknya Iya Karena kita udah gak disitu Sepuluh tahunnya tuh udah kelamaan gitu Kaya rasanya kemarin Kayak udahlah Capek Sebenernya nih tahun berapa udah mulain Mulain ngerasa Ini kita apa sih Ini omong kosong gitu Album ini kan sebenernya 5 tahun dikerjain Ya kan Dari 2019 lah kurang lebih Tapi kayaknya mungkin salah satu alasan Kenapa nyangkutnya tuh hampir setengah dekade tuh Gara-gara udah mulai ngerasa kayak Bunuh kalo mau ngomongin itu lah Udah ya Udah beda Udah beda Dewasa lah dewasa Yang penting kan Tetep personal tetep deket Percuma juga kan lu mau so relatable Tapi padahal anjing kayaknya hati gua gak disitu Gimana jadi kayak Memalsu-malsuin diri lu aja gitu kan Nah yang sebel tuh kadang netizen gitu ya Ini Nah 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 Keluangan deh Nah Lu liat ya netizen yang sebel nih atan Yang sini aja Yang sini aja Ayo lah Kenapa nontonnya tuh? Gak jadi gini Gini netizen Untuk yang album ini gitu Kadang-kadang kan ada komen nyangkut Kemarin kan udah kita spill-spill gitu kan Ini gak fish banget segala macem Kayak gitu Kita juga bisa Lebih dari itu kali Gitu Gitu Lebih dari apa? Lebih dari kemarin ngomongin soskol mulu Gitu Berarti lu masalah pergeseran penggemar tuh Akan udah diantisipasi gitu? Pasti sih Pasti akan ada yang berubah nih Pun kalo misalnya kita stay dengan yang sama gitu ya Itu juga pasti regenerasi sih Karena kan belum tentu juga sih Yang ngedengerin kita di Mungkin 5 tahun lalu gitu ya Yang dulu dengerin kita marah-marah Sampai sekarang 5 tahun kemudian Dia masih marah-marah juga kan Kasian banget Kasian banget Capek kan dia Kamu mahasiswa abadi biasanya Iya Tuh lulusnya lama tuh Iya lulusnya lama Udah lulus juga masih balik ke tongkrongan Iya Masih nongkrong situ lagi Berarti ini di tempat kerjanya bukan jagoan Iya Biasanya gitu Jaman gua tuh Jaman gua dulu tuh Lumah enak Aduh Gua sempet dengerin yang di Instagram cuplikan-cuplikan yang album barunya Suka gua tuh Yang semenit itu Gua gatau judul Emang ada judul-judulnya Eh gua dengerin doang Baru liat semalem Baru dipos semalem Gak heran dong kalo Iya Tuh 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 Gak heran Kalau yang lama-lamanya mah Ada yang gua suka politrik Gua suka Gua baca soalnya Iya Yang ga ada disitu ya Kita belum tentu Kami belum tentu Kami belum tentu Untuk apa gelar ini Kalau lu lulus pake joki Itu ngomong kosong tuh ya Ngomong kosong Sebelas tahun yang lalu tuh Vis tuh ngeliat siapa sih Indonesia Oh band Inflancer Influlens Influlens Kita kayak awal-awal ngeband tuh ngeliatnya Banyak ngeliat ke Seringai Sigit Sigit Terus KPR Pada apa disitu Sigmund banget Sigmund Sekarang yang adek-adean yang liat kalian Banyak lah. Lu ga gilet viral? Siapa yang ga pengen kaya aku? Lagi, 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 lagi. Gak tau juga. Mungkin kalo ada ya terima kasih, tapi kita maksudnya ga nyari. Gak lo tau lah. Lo pasti abang-abangan respect itu yang masuk kalo nonton abang. Gak ada. Kapan nih kita bisa? Tapi kayaknya udah ga banyak ya format band sekarang yang muda-muda. Banyaknya solo. Iya. Tadi gue denger di belakang juga ribet itu kan? Bagi empat katanya. Makanya mending lu keluarin gue sama Awan. Bagi dua aja sama DKN. Gila lu, gila, gila. Royalty itu ya. Kita kan kebersamaan bro. Sebelas tahun. Kebersamaan ga bisa ngasih makan anak lu. Anak lu mau sekolah lu nanti bentar lagi. Sedih banget. Tuh kan mending lu ngurusin Dika. Bukan yang mau nikah. Bukan dia ya. Dia ngurusin Dika Andik. Dia udah satu anaknya. Iya itu udah piece dari album yang lamanya sekarang ada yang baru tanggal 30. Agustus. Berarti punya jagoannya masing-masing dong lagu. Lagu ada. Ada titipan-titipan keresahannya masing-masing gitu. Lu apa? Banyak. Masih favorit lu tetep Nina kan? Oh Nina masuk yang baru juga berarti? Masuk yang baru. Terus itu kan pesan buat anak gue lah gitu. Buat nyinggalin. Pesan kalo misalnya gue mati duluan kan. Oh gila sih. Pembahasannya terlalu rollercoaster nih. Suara lu kurang geter coba. Tapi lebih geter. Untuk anak gue. Ntar dikotong ya kasih musik sedihnya ya. Dia netizen yang tadi marah jadi maaf. Untuk anak gue Nina. Sama ini filter-filter nangis. Gini. Ditugui lah gue. Gue suka banget. Asik. Emang suka ga ada poin ya. Sebenernya kita emang suka ga ada poin ya. Buat durasi. Kalo dari Awan. Apa ya kalo gue tuh kayaknya. Album ini lumayan banyak lah. Maksudnya ngerjaan alumni tuh gue cukup puas. Dengan 15-15 nya jadi kalo dipilih salah satu agak susah. Tapi kayaknya kalo memilih favorit. Ada O2-1. O2-1. Iya sama. Arteri. Sama 5. Langit runtuh. Langit runtuh. Semuanya 4. Semua. Membangun. Oke. Terus. Drums. Banyak semua. Semua jadinya. Emang kita suka semua sih sama hasilnya. Itu suka secara apanya musiknya. Atau secara. Pesan yang pengen disampaikan ya. Iya. Suka secara personality. Apa ya. Sebenernya the whole process. Menyenangkan. Dengan output yang kayak. Kayak outputnya segini ternyata. Banyak yang melebihi ekspektasi. Karena kita ketemu banyak produser juga kan. Jadi kayak. Wih jadi hasil finalnya. Menarik banget nih. Kayak gitu. Gila. Tapi hampir semuanya lah. Dan yang diomongin fresh. Menurut kita ya. Maksudnya kita belum pernah ngomongin itu. Musik yang kita. Maksudnya secara pengerjaan juga. Belum pernah mencoba hal yang seperti itu. Jadi. Hasilnya kayak. Puas. Dan kalau ditanya favorit. Ya itu jadinya susah gitu. Karena semuanya. Menyenangkan. Oke nih. Patut di dengerin. Berarti 15-15 nya. Atau dengerin ngomongan dia. Juga gak apa-apa. Kalau bahas sekarang nih. Sebagai udah bikin lagu banyak banget. Di album yang baru ini. Ada favoritnya gak? Kalau suka. Gue suka semua. Cuman mungkin paling sentimental. Buat gue tuh. O2-1. Itu lagu buat nyokap gue. Soalnya. Gue tulis itu buat nyokap gue. Dan ini pertama kali ada kesempatan. Kayak nulis lagu yang personal gitu. Kayak. Tapi di Fizz. Bukan di Hindia gitu. Oh iya. Jadi kayak. So far kayak mungkin. Satu lagu Fizz. Yang paling berkesan buat gue tuh. Itu. Keluarga. Ini juga tadi anak. Lu semua. Tarot. Tarot lu harus dengerin. Kopernya O2-1 juga. Judulnya Tarot. O2-1 juga. Soalnya gue sempet kayak. Minta makan gitu lah. Ke nyokapnya Baskara. Jadi relate. Gampang banget lu baper ya. Eh gue kepoin. 10-24 apa sih? Enggak itu kayak. Aduh panjang. Apa jawabnya ya biar cepet ya. Keren. Panjang Kak. Lu kayak gak ada penjelasannya tuh. Gak ada. Memangnya waktu favorit di hidup gue gitu ya. Kayak itu. Kayak itu ya. Kayak yang itu jamnya lain. Iya. Tadi sempet nyinggung kayak. Eh kayaknya udah abis ya masa band. Semua ini teknologi. Lu worry gak sih? Kayak dengan perkembangan semua. Gue malah menunggu band ada lagi gitu loh. Kayak menjamur lagi. Oh band ada lagi. Ya sekarang ada Juicy Lucy tuh. Terus siapa lagi ya. Ini udah terakhir kayaknya. Apa band? Banyak sih maksudnya kayak. Ya maksudnya yang. Hits itu segede. Hapin lagi ini. 2020 ke bawah siapa? 2020. 2020. Bandnya masuk di luar Jakarta berarti? Si Indonesia? Ya maksudnya yang lagi. Sedunia gitu. Sedunia gitu. Oh Indonesia. Maksudnya lu worry gak sebagai yang. Emang seneng ngeband gitu. Maunya. Formatnya gini. Engga sih. Karena justru band jadi formatnya bisa banget dieksplore. Iya. Kayak misalkan lagi misalkan. Misalkan ya kita. Lagi jaman elektronik ya. Kenapa enggak juga gitu. Kita coba eksplore karanya elektronik. Formatnya apa segala macem. Itu. Fluid aja sih sebenernya. Nah sebagai band yang udah berhasil mau memanfaatkan. Cocok Ancwah. Memanfaatkan media sosial gitu. Lu ada tips gak buat band-band yang masih. Masih ngerasa itu tuh tabu gitu. Kayak misalnya yaudah ngeband ngeband aja gitu. Gak usah promo gak usah apa. Kan kayaknya kalo dari Instagram piece tuh kayak dikonsep semua. Sebenernya tergantung tujuannya ngeband. Mau ngapain. Oh. Kayak emang mau senang-senang aja ya silahkan aja gitu. Maksudnya kayak emang kalo tujuannya mau kayak. Ada di. GUSEN. Engga apa tuh tiba-tiba. Gak usah bunyi gitu ya. Gak usah bunyi. Gak usah bunyi. Sorry sorry. Biar putih doang gitu ya. Bukan kopi ini bukan kopi. Panas anceng. Gimik gimik gimik. Gimana gimana tadi? iya tadi kalo tujuannya emang mau senang-senang gitu kayak pelarian lo di tengah-tengah rutinitas lo kuliah atau kerja gitu gapapa juga gitu maksudnya ga perlu diseriusin sampe marketing itu seriously gitu tapi ketika lo tujuannya adalah berkarir gitu ya cari uang dari situ atau ada di industri ya ya gimana caranya lo bisa dikenal orang kalo lo tidak mau memperkenalkan diri lo sendiri bener ga? bener 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 itu yang kalian lakukan juga soalnya ya kan iya bener kan maksudnya waktu lo mulai lo kayaknya nothing to lo saja terus bener-bener kan lama-lama aja nih waktu udah lama kalo emang bener-bener cuma buat bikin sesuatu dan lo ga nyari penghasilan dari situ gitu ga ada rencana kesana ya udah sah-sah aja cuman gue suka bingung sama orang yang emang berusaha menggunakan musik atau menjadikan musik itu pencarian utama tapi ngeluh disaat kayak reachnya ga besar tapi marketingnya juga minim gitu dan dia bilang kayak gua ga mau terlalu kayak gini apa sih musik harus ada branding kan? maksud gue gini ya kayak lo lo kan pasti sepenuh hati tuh ngerjain lagu itu itu dari hati lo karya lo gitu lo suka banget sama karyanya terus lo cuma mau ngepost dua kali terus udah gitu ga masuk akalnya buat gue lo maksudnya kayak ya lo harus punya effort yang besar juga ngasih liat apa yang lo cintain itu ke orang gitu jadi gue ga pernah masuk logika gue kayak orang yang berusaha cari pemasukan atau ya menjadikan musik itu pencarian utama tapi kayak anti banget sama marketing gitu loh karena itu menurut gue bagian-bagian cara juga bagaimana lo mencemirkan kecintaan lo sama karyanya lo gitu loh ga ada karya ga mau dirayakan lah ya betul bener-bener sepakat gitu bro iya udah ga apa-apa juga kameranya masih kesitu ga apa-apa juga lo harus lo bikin lagu kualitrik masing-masing itu siapa sosoknya sebetulnya yang di kita iya kualitrik itu ngomongin kita oh iya iya bukan menyindir figur apa gitu menyindir kita oh gitu ibaratnya gimana ya jangan emosi dong oh iya siapa jangan kesan kita ga percaya kan bukan netizen emosinya tuh netizen juga balik lagi gitu ini kejauhan yang tadi kita bahas gitu apa paling jauh apa paling jauh? oh ini tentang pemerintah nih bagus banget ini padahal ini tentang kita gitu nyet gua ga mikir kemana-mana gitu gua juga sempetnya mikir gitu tau cuman ga komen aja iya kita pertanyaan selanjutnya udah ga valid ini iya iya setelah ada lirik kan aku pernah disitu kawan iya iya muak hanya dianggap jualan gitu muak dianggap hanya jualan gitu maanjalankannya jadi beban iya iya skansir-skansir iya ternyata yucu kalau itu pas dia yes yes improve man jadi jibrish kayak ibaratnya apa ya politik tuh sebenernya pengakuan dosa lah ya kita hmm pengakuan dosa kita selama ini kayak kita terlalu keanakan dicap sebagai band sosial politik dan riding on it gitu iya sebenernya gitu ujung-ujungnya ya ya itu yang tadi kita omongin ngomong gini kalau ntar banyak yang kecewa lu gak suka ya gapapa juga kecewa kan hak mereka ya multi tafsir mah gapapa gitu kan yang penting secara aslinya iya gua mau ngomong gua diem-diem multi tafsir iya shock aja emang gak silahkan aja gitu maksud lu lanjutin ya lu respon pake suara iya sedangkan dunggang dia tadi gua shock aja emang gak gitu silahkan aja gitu masukin tapi dia kalau ada orang nonton sabel nyetir gitu cuman audio doang gak ngerti lu ngapain terus dikirain bufferingnya dikirain buffering tadi sorry sorry gak kan mungkin banyak yang ngira itu tuh beneran lantangnya Viz mau menyuarakan sesuatu gitu nah itu ada pertanyaan lanjutannya backingannya keren ini ada yang mau nanya ini ini mau nanya deh tapi gua ngeliat taktokannya Viz gini bisa nih ngekos nih yakin gua dibikin secara bisa bisa ini udah kenalan ini bukain program aja kita diserang-serang kemarin di podcast lainnya di media lain kayak ah band apa sih ngomongnya gak bisa gantian gitu ee eh justru yang enak ini tau gua malah gak enak kalo ngeinterview yang aktif cuma dua di belakang tuh terus ditanya juga karena gak enak doang jadi gimana ah padahal gak mau nanya juga ini kan gini berebutan enak ini jam terbang sih ngering ngering ini udah biasa ya apa yang lu pelajarin setelah 11 tahun ada di showbiz nan showbiz ngomong jangan kepleset lah kalau gue ngomong kalau gue ngomong kayak gitu udah ini gua calling for emergency ya beberesnya pusing gitu apa sih coba ceritain dikit yang waktu itu serangannya kayak iya ini makanya diem mulu kan soalnya disini di kompleks ini juga soalnya dia suatu hari pernah ngomong ke gua lu sekarang gua perhatiin twitter lu anteng ya ya iyalah anteng anjing lu cobain aja di gue itu nafkah bro sekarang ngerituit kucing doang iya tapi gua aja bahkan lebih tau masalahnya dia dulu daripada karyanya gua ya itu yang problem kan akhirnya jadi ada baskara, ada hindia, ada vis, ada segala macem baru mundur tapi ini siapa sih emang kenapa orang tuh rame sih kenapa sih gitu tapi kan ada manfaatnya juga dari yang gak tau secara stream sih naik secara stream sih naik bad news is a good publicity sebenernya kan tapi kan gila tapi kan stress lu tapi sempet keganggu berarti wah iyalah gua kalo komentarnya cuman mengarah ke gua doang gitu yaudahlah gitu kadang-kadang cuman udah bawa-bawa keluarga gitu aneh-aneh orang-orang iya semua disambar pasti dicari salahnya gua kayak ngoleksi cincin Thanos tuh gak dibilang apa namanya metal udah dibilang satanis udah iya dibilang kiri udah dibilang kanan udah kurang satu lagi gua begini ilang gitu apalagi ya jangan makanya lu segitunya trauma sama pengen temen-temen lu juga merasakan gitu gak gitu tapi dia memang dia pengen viral dia tuh viral emang jadi musuh netizen dia pengen tau rasanya gua harus belajar sama dia dong ini senggol yang punya ayam geprek dia tuh suka coba-coba ngeluarin hot takes-hot takes di twitter dia tuh suka coba-coba ngeluarin hot takes-hot takes di twitter tapi abis itu di-lock iya tapi culun ya nanggung gitu tapi pengen gitu pengen ada hot takesnya dia pengen gini dah adu panco aja sama gua adu panco mah gak bisa dikira adu panco apa paling 50 komen kalau lu jeffrey nico ada di tinju tuh tapi apa tindakan temen-temen lu support ya secara yang secara pasti gitu ada masanya ngilang dulu dah ada moral segala macem support moral ada apalagi pas masa itu yang lu terkenal hype banget tiba-tiba kan job manggungnya juga banyak kan banyak menghadapi orang-orang yang cuman untungnya ya pasti ada yang nyerangnya ke band cuman untungnya sih kayak gua perhatikan 70-80% tuh nyerangnya ke gua pribadi personal aja ya nah di album yang baru ini kalian kan banyak bekerja sama dengan produser-produser ada musisi lain? musisi? iya musisi sebenernya dalam bentuk produser lah ya sekalian bantu ngetik mereka iya beberapa ada bantu ngetik nah jadi kita punya daftar menu disini iya air track satu ada Enrico nah mas Enrico ini drummer ya drummernya dia juga tuh dan juga beberapa produser musisi ternama di consequence ada Pandu Fastoni Pandu Fastoni tuh gitaris ya di Morfem dan Fart ada Mas Simara ada Ige Masardi ini orang Bekasi terus ada Arteri ada Vale Ilma Nino iya terus di Polytrick ada Pandu lagi terus di O2one ada Cosmic Burp ini dia musisi dari Semarang iya hampir setiap lagu berarti iya dia kita emang ngetreatenya selalu ada produser ada siapa lagi? ada Cosmic Burp kathlin Amarah Mahartona ini gengingan SAE lah iya iya dia sound engineer dan produser iya muda lah muda-muda lah ini enak muda ini Auroboros ada Lava terus Nina Vega Mas Vega Antares terus di Langit Runtuh ada Lava lagi 5 ada Metacritic belum? oh Metacritic lewat ya Metacritic ada Herald Herald Alpha Alpha iya terus ada 5 ada dari Rivo dari Morgan Sol dan Velterus berarti banyak ya hampir tiap lagu tuh orangnya beda-beda berarti secara warna tuh meriah dong banget makanya kita happy banget yang dimana tadi juga ngomong banget ya banget sambil minum ini lagi ya wooo nanti dia baru lagi tau muset, muset enak banget anjeng lo tau gak sih yang kopi itu? tau tau yang apa-apa pace, pace yang gue gak tau temen lo no main apa no di rumah gak ada apa itu tes kemes susah geser-geser tapi mereka nyocokin kalian apa kalian membebaskan orang-orang yang begini udah pasti mereka nyocokin nih iya kan takutnya oh ntar gak ya jadi kita biasanya ngasih draft demo lagunya demo demo kita lempar menurut lo bisa diapain nih dengan warnanya mereka juga ngasih dulu nih ke orang ada yang cuma ngasih with jangan sound terus ada yang melodi ada yang bagiannya kayaknya jangan begini deh ya itu tergantung mereka lah ada yang dibuang file kan ngasih baru iya kayaknya jelek deh yang lama oh iya ada ya ada ya maksudnya gak sekasar itu lah ya mereka kayak coba gue arahin kesini boleh gak gak sekasar itu nah kita ngasih draft pas balik gak ada draft-draftnya sama sekali tapi gue nangkep spirit ya lu maunya gini kan bener lagi tapi bagus tapi bagus berarti draft kita yang jelek iya 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 ternyata bener lagi yang kita mau yang mereka bikin gitu kita emang simple banget orangnya iya selama jadinya oke ya kenapa apa sih kenapa apa sih nah iya maksudnya kayak eh kayak gini-gini ya gitu menurut kalian kayak gini gimana gitu oke jadi kalian overall dari hasil collab itu ya puas aja puas gitu puas mampus sih dari semuanya puas iya kenapa sih gak ada imbuan-imbuan dia udah dia udah belajar banget infotainment 11 tahun iya iya emang lotok dia emang dia pengen banget siap banget nanya infotainment emang terkenal dengan jargon-jargon gitu loh iya 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 adnan yang mana sih yang puas mampus gitu iya iya oh gitu ya iya 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 makanya gitu makanya dia selalu bikin kan misalkan 6 bulan dia bikin kata-kata apa gagal bikin lagi oh iya 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 dulu apa sablaw apa iya slebe apa iya iya udah akal mereka 11 tahun bersama gitu dikit lagi ada bajunya ini puas mampus nih iya iya kalo ga laku ganti lagi 6 bulan kemudian apalagi ya kalo yang tracklistnya yang nentuin siapa tuh bareng-bareng bareng-bareng cuman last minute ada digeser-geser dikit ya pas lagu itu udah mulai jadi dia ada sedikit BEM tuh si Baskara gitu awal kan ada judul-judulnya tuh agak banyak gitu ya kata-katanya ga kayaknya aku pengen satu kata-satu kata aja gitu biar simple lebih murah kalo pas Indonesia ga tau lu kenapa berpikiran seperti itu Bas eee karena Fizz tuh selama ini kayak ada akan kita kan mau menghancurkan formula yang lama heee pas lagi ngomong mas sorry sorry aku udah ngabut gua sorry sorry udah ngabut aku lagi ngomong di belakang berkarya maafin Awan ya maafin Awan Awan minta maaf maaf ya 1 2 3 yuk kerja let's go eee jadi apa namanya mau ngebuang-ngebuang formula yang lama kan yang udah jalan 10 tahun kemarin gua merasa ada formula banget juga di dalam penulisan judul buat gua gitu di Fizz lalu kayak kebanyakan tuh 3 kata 4 kata gitu kayak bosen aja gitu diliat diskografinya wah udah terlalu sering kami belum tentu berita kehilangan kayak aku belum tidur band gak ada itu gak ada bisa gitu kan bisa itu formulanya yang tadi lu kalau satu kata tuh yang agak panjang gitu peradaban gitu komodifikasi terus kayak gue pengen ya karena ini secara konsep juga membangun dan menghancurkan kayak ngomongin bandnya secara umum kan kayak ngebuang apa yang lama kemarin tuh pas ngerjain albumnya ada pola pikir oh anggap kita gak pernah punya lagu-lagu lain sebelumnya ini karya baru banget jadi kayak pertama kali nge-band cuma dengan ilmu yang sekarang aja jadi kayak gak ada tuh pikiran kayak tapi ini kurang Fizz atau apa ya anggapnya kemarin-kemarin tuh peradaban segala macam itu gak ada iya pas udah jadi akhirnya ternyata lagu yang lumayan agresifnya cuma 5 gitu ya 4 atau 5 gitu sisanya ternyata kita udah gak disitu udah gak pengen bikin itu gitu Fizz dengan semangat baru dan iya mas iya mas semangat baru semangat perubahan gila Fizz dipatuhin nanti di summary kan omongannya dia juga emang gitu maksudnya iya 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 nanti dulu mas nanti saya tanya nanti saya tanya kalo lu cuma mau paraphrase doang nanti saya tanya mas minimal tunggu lu bagian merchandise kan ya mau disumpit sekarang iya gila gila manager eh terus ya akhirnya sekalian judulnya juga dirombak gitu tadinya tuh draftnya tuh gak kayak gitu judulnya cuma pendek-pendekinnya jadi satu kata-satu kata gitu semuanya nah biasanya kan kalo ben tuh judul suka ada dalam liriknya ini banyak gak yang kayak gitu ada yang gak ada dalam liriknya ya ada gak sih nina gak ada dalam liriknya nina gak ada dalam liriknya nina gak ada kata-kata lu masuk tuh kayak gitu showbiz showbiz lu kelar dulu aja bener tapi semua hefan dengan pemilihan satu kata itu hefan bener buat judul lu kayak gak fun sekarang gila lu fun 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 gila oh hape 3 kali hape 3 kali gitu framing gila framing gila gitu pas gue taro di grup cuman responnya kayak aman aman sabi sabi iya lagi nyetir oke berarti kan setuju gitu iya bakal ada ini spesial format rilis gitu dalam bentuk apa gitu yang collectibles atau bakal ada box set box set ada kalo di luar box set box set tuh ada cd nya juga menang banyak lah kalo beli box set kita dan berbagai macam benda-benda lah salah satunya ini nah itu tuh man liat tuh man apa itu cincin perhiasan ya cincin perhiasan gokil teaser dulu teaser lu baru liat kan baru liat baru liat baru liat langsung berapa di rilis buat berapa di rilis buat berapa ini cuma 100 berapa ya berapa ya ntar ada di ntar lah kita liat pengumumannya lah ya iya lupa ya lupa ya lupa kalau mau tau follow apa iya follow and piece f nya 2 f f e a s t t iya iya eh kenapa f nya ada 2 di depan karena udah dipake f yang biasanya gitu iya karena gak bisa titik kan titik di depan gak bisa jadi lu taro belakang gak bisa juga gak bisa jadi f oh titiknya eh namanya angkut instagram apa is f gitu apa sih ngerti kan lu maksud gue enggak eh aku yang di belakang berarti dia jadinya is terus ada f gitu kan maksud lu enggak maksudnya titiknya di belakang please titik gitu gua ngerti maksudnya ngelucu dibacatin dibacatin dimapak wah makasih itu akhirnya lagi serius jadinya gua gak ngerti nanti kita taktokan lagi gue coball perjalanan lu masih jauh ya iya punten tapi emang buat spelling piece aja ya tapi eh jadi duain gitu gak ada tambahan friend atau apa gitu Exactly. Tapi bener, sempet mau bubar bener gak? Sempat mau bubar bener? Sempat berapa kali. Pertama di tahun berapa? 2016. Jalan-jalan siapa? Eh, mulai berapa gitu? Jalan-jalan siapa? Eh, kita mulai di 2013. Tiga tahun. Tiga tahun pertama. Karena apa tuh? Karena gini-gini aja nih gitu. Iya, itu karena gini-gini aja terus fase hidup kita tuh... Berbeda. Kan seangkatan, tapi fase hidupnya berbeda. Gue sama Baskara lulus dan kerja duluan. Dia... Boblo. Nganggur. Cuma pinter-pinter. Tapi jurusannya susah emang. Dia... Skripsian. Masih skripsian. Terus gitaris gue satu lagi. Lagi nyari kerja. Iya, udah lulus tapi belum dapet kerja. Dia mau manggung gak dateng. Iya. Tiba-tiba kirim email. Banyak kepentingan lah di luar dan itu. Terus kapan lagi ya tadi kan? Terus. Kemarin baru. Iya. 2023 berarti. Ada pandemi ya? Pandemi biasa aja sih. Cuma lebih ke apa ya. Mereka ada masalah internal juga gitu. Dinamika internal lah ya gitu. Kayak. Dulu kita berlima. Sekarang berempat doang gitu. Terus kayak bikin. Demot lah. Anjing gimana nih gitu. Terus ya udah kita mencari solusi untuk hal itu. Nah. Nah makanya. Tiba-tiba suaranya memberat tadi lu sadar gak? Anjing sih ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Gue gak selesai denger kan tadi di kalimat itu memberat. Iya. Iya. Itu. Kita gak. Gak ada apa ya. Kemistri lah di hal itu gitu. Iya. Karena. Ini. Pantes gak ya dilanjutin. Gitu. Jadi kayak. Udah gak ada semangatnya. Banget. Untuk ngejalanin. Di 2023 itu. Iya. Setelah masalahnya lewat ternyata kita punya common ground yang sama akhirnya. Cara. Kita sayang nih sama ini band sebenernya. Melihat permasalahan itu lumayan sama lah gitu. Akhirnya kita. Mulai lagi dari awal. Makanya pembuatan albumnya pun dimulai dari awal. Dengan fresh. Topiknya baru dan segala macam. Gitu. Sehingga kita punya semangat yang. Baru. Gitu sekarang. Jargon. Jargon. Iya apa? Semangat baru. Gitu. Bukan. Suaranya udah radio talk banget gitu. Enggak. Enggak. Dia basic-basic. Basic speknya mah bisa. Speknya mah ada. Ada-ada. Suaranya berat. Nada. Bisa bikin voice-over. Ganteng suaranya ganteng. Brother. Gak serius aja orangnya. Brother. Cuma emang ini. Susah diajak serius. Coba kita bacain ya nih. Kampus Suci. Coba lu bacain. Gak usah. Kampus Suci. Sempet ada gig ini. Gigi voice-over. Dia emang sering ambisi. Beberapa kali. Beberapa kali. Jadi kalo temen-temen ada yang punya PH. Anaknya mau sekolah lo ini. Anaknya mau sekolah. Nina. Anak lu satu. Satu aja. Modeling lu masih jalan gak? Lagi off dulu. Oh. Dia pernah jadi model BNN. Talent. Talent. Suatu hari gue mau nonton di bioskop. Kau yang main gitar gitaris gue. Ini kayak siapa kenal gitu ya. Eh beneran. Beneran. Kok bisa-bisanya lu? Showbiz brother. Bukan showbiz. Itu mah lu BU. Bisa. Bisa kepikiran kesana gitu. Lu ngerasa ganteng. Mau jadi model. Itu masalah perspektif aja gitu. Oh iya. Kita. Bisa nih kayaknya jadi talent. Oke gas. Gitu. Lu doang yang diajakin? Iya. Atau lu memang inisiatif casting gitu? Engga diajakin. Oke itu. Berarti mereka ngeliat potensial gue. Gila 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 gila. Dia kalo dipancing gak ada nutupnya ya. Gila ini. Kita suka ngumbang terus. Kadang-kadang kita berberesnya bingung. Iya. Hardcore fans ini nontonnya nangis-nangis loh. Gua kira jaga idealis mah kenapa begini. Iya. Gila ngomongin tradaban. Tapi casting iklan. Penanda jaman. Penanda tradaban. Gak bubar karena skocinya belum lagi. Kalo skocinya jadi kabut. Tapi kalian emang udah setongkrongan dari dulu ya. Di kampus. Di kampus. Di UI. Di UI. Bismillah semua. Alhamdulillah. Lulus semua lagi? Lulus semua. Tapi dia agak lama lulusnya. Ya lah cuma setengah tahun doang anjir. Pak, lu tersapa emang beda? Gak sama visip. Visip juga. Cuma jurusannya beda. Dia komunikasi, komunikasi, kriminologi, komunikasi. Oh sama-sama visip. Wah emang paling. Wah itu. Lu ngeliat diri lu bertiga hari ini sama jaman kampus. Paling beda. Lu ngomong apa kalo lu ketemu diri lu yang di kampus. Kasian banget lagi. Kasian banget. Kasian banget. Bentuknya kasian. Kasian banget. Lu gak nyangka bakal disini gitu? Iya. Iya pasti kalo itu. Dulu tuh kayaknya gue bayangan gue bakal ngeband tuh paling kayak setahun paling main di festival dua kali gitu. Udah cukup gitu. Ada kesoto yang pengen kayak aduh mestinya gak gitu sih lu. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Gila. Kayak. Anjir. Merasa keren ya dulu. Jelek banget lagi. Bentukannya. Secara apa? Secara look apa secara? Secara. Pemikiran. Lu udah pasti katro ya kan? Ngapain pake channel robek-robek gitu kan dulu ya? Kayak mau gaya tapi gak ada duitnya gitu. Maksa sih. Maksa lebih ke maksa. Terus. Secara pemikiran apalagi. Apa pemikiran apa waktu kuliah yang lu kira progresif ternyata? Anjir ngapain sih? Kayak. Kayak ini deh. Menyuarakan ya misalnya. Menyuarakan. Ya udah sih nya ternyata kita juga part of yang kita suarakan sebenernya gitu loh. Jadi same shit aja. Lu dulu gak ngaca aja gitu kan. Iya. Tapi demo kalian dulu. Oh iya kan demo terus. Lu tau gak? Sekali. Iya waktu itu. Sekali doang. Lu tau gak apa? Lu tau gak apa? Iya loh. Orang-orang demo mahasiswa pake lagu kita. Jadi dinyanyikan lagu kita. Oh. Mungkin memberi semangat aja kepada mahasiswa yang turun ke jalan gitu. Jadi ada pengaruhnya ternyata hari ini ya dibanding dulu. Sotoy-sotoy. Malah lebih pasti lewat karya gitu. Ya itu untuk hal itu kita thankful banget sih. Iya maksudnya kita thankful sekarang. Thankful. Iya maksudnya. Love you so much lah. Apa lagi? Experience is the best teacher. Apa lagi? Apa lagi bahasa Inggris? Justice might be blind. But it can see in the dark. Closing. Jani keluar semua masih lama durasi ini. Masih simpen buat closing. Aduh. Kali lulus tahun berapa berarti? 2015. 2015 akhir. 2016 kita wisudah. Wisudah 16. Ingat gak skripsinya? Saya gak jalur skripsi. Jadi di komunikasi. Makannya cepat. Lu TKA gak sih? Oh ada jurnal tanpa penelitian. Oh paling bego. Karena dulu gue sambil magang. Akhirnya kan gue sambil kerja. Karena gue karirnya bagus. Gue juga sambil kerja. Beda-beda emang cara orang sombong tuh ya. Jadi gue kayak ngapain gue skripsi dong. Nyari duit aja lah gitu. Miskin juga sih. Lu sekarang inget gak? Dulu gue TKA. Judulnya tuh kayak ya semacam lah. Gue bikinin program buat shelter gitu di Jabodetabek. Untuk adopsi anjing sama kucing yang dibuang sama orang. Karena udah bertahun-tahun gak diadopsikan. Dan mereka dananya makin kecil gitu. Bikinin program segala macem kayak user interfacingnya. Biar anjing ini tuh tetep laku diadopsi. Walaupun bukan anjing ras gitu loh. Dicari ceritanya. Jual cerita sedih lah. Dulu disiksa. Mau nere gitu. Ngegoreng isu dari. Ngegoreng isu dari isu. Tapi diadopsi akhirnya. Menemukan forever home. Tapi gue bikin jurnal deh. Ada jurnal buat lu lu. Apa? Apa ya dulu gue? Oh iya nih. Pengaruh. Sosial media terhadap perkembangan band Polka Wars anjing. Dua Polka Wars. Terhadap marketing band indie gitu. Studi kasus Polka Wars. Polka Wars. Lu apa? Ingat gak? Apa? Exactly judulnya gitu ya. Iya. Judul exactnya gue lupa. Sekali aja bahasa gitu. Iya. Jadi. Intinya ya. Karena gue di kriminologi waktu itu. Gue pengen ngeliat orang-orang yang dari public figure. Kecelakaan di jalanan gitu. Terusnya orang-orang yang biasa. Kecelakaan. Komen-komen itu kayak gimana. Gue compare tuh. Oh. Jadi kalo di public figure. Rata-rata kan ada yang kayak. Lu goblok sih. Sembari mabok atau apa. Kayak gitu. Jadi kayak ada bias komennya gitu. Iya. Kalo yang mahluk biasa. Sipil-sipil. Masyarakat lah. Masyarakat lah. Warga-warga. Warga. Public. Sipil. 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 Ya. Komen-komen itu gak sebegitunya gitu loh. Mungkin kayak ininya ngantuk atau apa. Nah itu gue compare. Oh lebih positif sama ini. Kalo artis di judge gitu langsung orang-orang. Lu merasa di judge gak sekarang? Apa? Kalo di posisi sekarang. Wih. Posisinya apa? Apa? Apa posisi lu nyender? Bekaria. Keeper. Posisi lu apa? Keeper. Tapi apa kesimpulan yang bisa ditarik dari itu? Ternyata orang ke public figure tuh ada sentimen tertentu sih. Gue compare pake teori siapa gitu lah. Di kriminologi gue lupa. Lu ngerasain itu juga sekarang sebagai public figure? Kayak salah dikit langsung di judge gitu. Iya lagi. Tapi kalian hebat debutan emangin dari kuliahnya. Kadang capek. Kayaknya mengubarnya lebih dari tiga kali kayaknya. Tapi lucu sih. Terima aja. Jatuhnya udah terima aja. Ada kedipan alisnya gitu kayak. Iya lagi. Tapi biasanya yang gini-gini yang paling hit di cewek-cewek biasanya. Sama juga biasanya karirnya ada transisinya kan. Nge-band tuh abis itu jadi host. Kan kita udah liat kan banyak anak band yang jadi host. Yang potensial paling gede kayak gitu dia sih. Karena ada yang gak mau ada yang juga gak bisa gitu. Iya. Fizz bisa lah. Bawain acara. Bisa lah kita kan. Tapi kayaknya berapa salah dulu apa gimana? Ah silahkan. Bukan ayo loh. Silahkan. Silahkan. Juru. Nah dari Derpy sendiri. Yang paling banyak fanbase cewek-ceweknya siapa? Gua mah ngerasa dia. Engga. Sebelum married ya. Sebelum married. Mereka. Diki juga banyak fansnya gitu. Opa-opa Korea gitu. Iya. Sumpah. Sumpah. Lu gak banyak. Gua mah orang-orang tertentu. Dikit lagi. Ini udah merendahnya nih. Dikit lagi udah momen ngeroketnya nih. Kita perhatiin 5 menit ke depan. Gua lagi mikir mau dipancing apa udah gitu. Atau jaman kuliah deh? Jaman kuliah? Jaman kuliah ya sekitar gak ada. Gak ada. Gak ada. Jelek banget Mas Ritwan. Oh iya. Oh. Kayak apa ya? Kempot semua kempot. Masih gurus. Gurus gitu. Terusnya baju juga belum branded gitu kan. Ngomongan. Terus Bo bilang sekarang branded gitu mas. Gak ada. Akan emang suka banget branded. Gak ada. Branded-branded kena abu rokok tuh. Ini kan gak lemang. Branded-branded ngerokok di dada. Dulu, dulu. Belum dibuang ini. Dulu mah dia manggung. Belum buka baju dia. Belum butang doang. Oh sekarang udah. Sekarang udah ini. Berjadi banget ini. Berapa bulan lalu di Malaysia hidup lomba. Tarik mobil 120. Berapa gila? Berapa gila? Berapa gila? Lagi dong. Lagi dong. Masa-masa-masa nya. Gak ada. Gak ada. Bagus. Kita pengen basu bah. Gak. Lu ngajak-ngajak orang. Lu doang. Lu doang. Yang casting-casting kan lu. Nah. Yang baru kesampean. Kita tuh cuma ngisi original soundtrack doang. Iya. Itu juga udah prestasi banget buat Fizz gitu ya. Nah emang gue pengennya gitu doang. Emang. Gak main film lu. Lu kan pernah NKCTHI. Kameo anjir. Berapa detik? Masuk. Masuk. Nah ini kalo gue baca ya. Semua pencapaian dia. Lu pengen ya? Iya. Irian. Lu pengen. Lu main film lu pengen. Emang Irian. Pengenan aja. Irian anaknya Irian. Jauh bener. Kayaknya yang diproduksi itu yang di-blocking. Blockingnya sini mas. Maju-maju. Enggak mas itu aja. Maju-maju sendiri. Mau di tengah kamera nih. Masya Allah. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya tahun 2016 juga itu. Enggak. 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 Gak apa-apa lah entertainment gitu men. Jiwa-jiwa startup harus ada. Yang penting survive bro. Yang penting survive bro. Dia emang pengen banget. Jadi kalo ada casting director atau apa nonton. Silahkan ini. Diperlukan orang-orang. Tinggi berapa? 185. Berat-berat. Berat-berat. Suku-suku. Suku Sunda. Suku Sunda. Penting suku. Kan banyak film-film daerah sekarang. Referensi apa? Action, horror. Action, horror. Bisa lah. Body mass. Body mass. Berapa persen? Body fat. Eh body fat. Di bawah 15. Itu bagus gitu ya. Buset. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Tidak gue nanya bagus apa enggak. Madika time gue. Narik mobil dia di Malaysia kemarin. Oh di Malaysia? Lomba-nya. Iya. Lomba-nya. Lomba-nya. Apa sih? Lomba-nya. Selanjutnya kita mau liatin reaction dari video. Kejadian kaget Nurul. Jadi boleh dikomentarin. Apa? Baru reaction dulu. Reaction dari. Ini video reaction. Kita lihat videonya. Ya lu lagi lu lagi ya. Ini dari tiktok nih masih ini. Ya apa ceritanya? Jawa. Baskara Awan aja dulu deh. Gak jadi dapet casting lu. Ini kan reaction ini. Lu ngeliat diri lu sendiri gitu gimana? Lu liat bicep sama tricep gue tuh. Aking! Lu liat itu biasa aja ya pasti ya? Biasa aja. Cuma kayak orang, anjing ngeri juga nih. Tapi gini tuh. Gak poinnya siapa? Gak poinnya. Gak poinnya. Gak poinnya. Gak poinnya bukan itu lagi. Gak poinnya bukan itu. Gak poinnya bukan itu. Jogetnya. Bukan masa lebih setnya. Gak poinnya. Itu gak sengaja joget direkam orang? Atau emang lu pengen menciptakan dance untuk lagu itu? Lu kalo mancing gue, gue kepancing. Soalnya kayak gitu. Itu tuh temen-temen. Hei. Hei. Lu tau warung bekicot magetan gak? Yang ditempat. Apa itu? Enggak tau. Yang kalo mau makan bekicot, nari dulu gitu. Ntar lu cek ya di tiktok. Oke. Ada orang yang kayak nari-nari kayak gitu. Lu kepancing gitu. Lu kepancing. Kalo mereka belum mau, belum tentu mau kayak gitu. Iya. Pasti. Kalau gak mau bukan belum tentu. Iya. Kita tuh suka sering di jebak tiba-tiba yang kayak. Eh bikin tiktok. Ntar lu gini-gini. Iya. Apaan sih? Bahkan kita gak dikasih tau konsepnya apa gitu. Kayak gak semuanya tuh pengen joget, nan. Gak semuanya pengen pirah, nan. Gak semuanya pengen pirah, nan. Gak semuanya pengen pirah ya jalur joget. Iya. Gak gitu. Gak semuanya pengen imej baru visi sebetulnya dari klip-klip yang kayak gini kan. Lebih cepet ini lu mau ngomong imejnya. Iya. Iya sebenernya sih. Dari pecah-pecah bikin lirik. Kayaknya buat joget di tiktok sampe terkenal kita udah telat 4 tahun. Iya sih. Ada lagi nih, video kedua Komentar Nih, hasil lu Kenan lu pengen viral itu digigit Udah I like it so much bro You know, itu kan public space gitu ya Dia berani mengekspresikan dengan lagu politik kami Terima kasih ya Terima kasih Kita apresiatif banget Tapi Nairong, itu kan kayaknya umur berapa bikin lirik itu? Politik itu baru? Baru-baru 30 Semua yang membangun dan menghancurkan baru Masih punya kebiteran yang sama itu apa emang udah mulai? Engga emang kayaknya emang harus pake trik ya Gimana? Udah ketawa ya sekarang? Sekarang udah ketawa Jadi ketawa Oke Imbresit Ini pertanyaan dari netizen Yang pertama Nira kalo udah gede boleh jadi musisi gak? Boleh Apapun itu Boleh Bapaknya aja BNN Gak boleh Gak boleh Eh bapaknya bukan BNN Bapaknya Talent Talent Kalau kesana ini kayak Oh berarti temen-temen yang ini Denk Nah Boleh jadi apapun itu gitu Bahkan Yang gak boleh? Yang gak boleh narkoba gue Makanya kan Jadi talent aja Iya Jangan Papa udah ngisi di BNN kamu Iya Kamu gak nonton Papa Iya Iklannya udah turun juga sih Oh iya Tapi di-shape kan? Apa? Di-shape Misal banget itu 2019 Oh tajepengnya Tajepengnya Gak dapet gue file-nya Ini di Porto Lih komen yang kedua Lagu Peace yang mana yang paling menggambarkan karir Indonesia saat ini Saat ini? Indonesia kaki jauh kan Kita serahkan kepada netizen lah ya gitu ya kan Kita menciptakan yang mendengarkan orang lain Jadi Tapi ada yang bener-bener Gara-gara ngeliat fenomena di Indonesia gak? Yang memang dari hati gitu Ya banyak sih Itu 10 tahun kebelakang semua lagunya gitu Iya Di album baru kita cuman menyisikan satu lagu Untuk ngomongin politik Yang judulnya 5 tadi itu Oh betul lagu 5 Indonesia saat ini 5 aja deh tuh Lebih update dong Kan lebih baru juga Karena gak punya kan Langsung 5 demo dah Langsung 5 demo dah gitu Udah denger aja Udah denger aja Gak suruh demo loh Tapi kan kalo Lani yang ultimate deh Ini baru kejadian gak gak buru Kalau diminta perform Ini IKN Tapi boleh lagi politik Politrik Sebenernya politik itu lagi-lagi gak ada hubungannya sama politik ya Yes Berarti orangnya gak nangkep Oke jadi Tapi mau Tapi Terlepas dari politik ada hubungannya apa engga Main di IKN Mau lu Gua sih engga Gua engga Ini temen lu viral Ini temen lu viral Ini temen lu viral Ini temen lu viral Salah 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 Tadi mesti nanya dia dulu Nanya dia dulu Setelah sama itu loh Karena dia udah peer pressure Makanya udah kayak gitu dia Emang ada keinginan Kayak diajak-ajak naik pesawat C Tapi kalo lu sebagai solo Diajak-ajak naik pesawat jet kan tuh Liat sana makan gitu Kayak kan lu Kagok lah Ini mah masalah integritas bro Ii Awan Kalo di IKN disuruh narik mobil Mau Itu kan power Iya kalo nyanyi nggak Nanyi Nganya Nganya Mas karena Awan dia ikut Saya ga ikut Talen yang lain boleh Boleh Salah itu Naya salah Untuk tandem CD Kayaknya di kepala gue IKN itu bukan Entah kenapa Sebenernya kan kota ya Tapi kayak bukan kota gitu Kayak beda sama disuruh main di Bandung Atau Surabaya iya kayak ngeliatnya ikan tuh kayak proyek iya iya karena belum jadi aja iya last year 50 tahun lagi ya katanya pengennya 5 tahun lagi iya mungkin gini nih gaduh gini nih gak ada kalo 10 tahun lalu masih diterusin ini iya iya lagi bener udah udah kali ya didor aja tau tau kejadian kakak nurul nih yang kedua nih lagu gala bunga matahari ketika dibuat versi untuk pejuang rupiah oh gue tau nih boleh dipilih ayo dibacut ya oh liat nih gue versi karyawan iya bagaimana tempat harjamu yang baru adakah pentri-pentri itu bener-bener dimengkapi dengan masing kopi yoi kerjanya kalo gak di start up di agensi nih iya agensi ya bener agensi nih PH atau PH kasihan tanggur lagi semua pertanyaan di jawab atasan oke yang bener seling dapat berus apa olemiler di awal tidak suka berpercaya ganti pesannya emang nyampe suaranya juga iya iya ihan impossible sangat hujan tapi c nuncukannya jangan kalo lagu-lagu pbias ada yang parodi-parodain gitu lu happy ya Pak Mau however happy banget Peradaban banyak banget Jadi kalo misalnya ada yang persepsinya diganti ke yang lain Gak apa-apa Kan ada band-band yang kalo Gak apa-apa Dia sih kadang-kadang suka marah-marah Ih apaan sih kok kayak gini sih Jangan dibuka disini loh Kan gak apa-apa Iya biar tau lah Iya biar tau ya Iya Jadi gak apa-apa nih It's okay Yang tiga gak apa-apa Satu gak gebet ya It's okay It's okay Bahasa Inggrisnya bak Siangin Next question Kalo lu kan kita udah tau kalo gak nge-band Dari tadi udah tentang dia gak nge-band kan Kalo yang lain kalo gak nge-band Jadi apa Kalo dia kan strongman kompetisinya tuh kuat Lu boleh jawab tapi agak dipikir bentar dulu Iya Jangan pake emosi gitu jawabnya Main film mau Iya kita ke yang lain dulu Kalo gak nge-band Baskara Dulu gue nge-design Mungkin masih nge-design Desain buat apa? Video buat poster Iya lepasan gitu grafis Terus kayak gue sempat di agensi juga gitu Megang visual segala macem Jadi belakang layar berarti ya Gak ada Ngelukis apa gitu Ngelukis Susah ya Agak susah ya Ya harus jadi presiden dulu sih Kalo mau jadi pelukis Kalo ngomongin realistisnya sih gitu sama lah Paling kayak terakhir kan Sebelum gue cabut dari kantoran Dan akhirnya nge-band tuh terakhir Sebagai senior copywriter Waaah sombong Ada sombong-sombong Ada seniornya tuh ya Iya Jadi mungkin kalo gak jadi anak band sekarang Mungkin jadi creative group head gitu ya Boleh kan? Boleh Boleh Tapi itu kan yang realistis Realistis Kalo yang angan-angan banget Yang gue pengen Gue pengen banget jadi atlet Pemen banget gue jadi atlet Atlet-atlet Iya gak apa-apa Awat tuh hardcore loh olahraga Atlet-atletik Apapun maksudnya kayak Ini olimpiada lu mau ikut apa? Di olimpiada nih Breakdance 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 Gara-gara itu gak di Gak dilanjutin lagi Gak dilanjutin lagi Apa ya Sepeda pengen Terathlon lah lu bisa lu Lari pengen Skateboard juga pengen Itu maksudnya Hal-hal Yang lu bisa aja Yang lu bisa Sepeda Yang deket-deket dulu Yang udah lu Sepeda sama lari Oke Sepeda sama lari gue geluti Sepeda sama lari Berarti kemarin pas olimpiada nonton banget dong Lumayan Enggak karena belum bayar Bayar Nah Mas Adnan nih Selain Pose binaraga ya Apalagi Gue udah tau kayaknya Kayaknya dia itu ambil Sudah dipikirin Since gue terakhir Tadi gue udah pikirin banget gitu Nih Gue tuh ya Dari jaman dulu pengen banget terkenal Sumpah Terkenal Terkenal banget Terkenal banget Lu tau gak Dia pengen Makanya Apapun yang terjadi Dia pengen Siapa selebriti Ya Jadi band ini sebetulnya Batu loncatan aja gitu kan Jadi termasuk part of gitu Part of Roll modelnya dia itu Haji Andre Yang berhasil-berhasil transisi ya Kardashian family gitu-gitu loh Yang kayak Bisa dijadiin reality show gitu Hidupnya Paling main nabung terakhir kita bareng dia Kagak gila Yang pagi-pagi baru bangun tidur Di syutingin Rumahnya gitu Pengennya dia Ya edit same day gitu Iya Coba Sumpah Semua hidupnya pengen jadi konten gitu Tapi secara inilah secara spesifik gitu Lu kan terkenal oke Lu manifestnya terkenal Apa sih lu pengen terkenal tapi? Bro itu panggilan hidup gua kayaknya bu Kayaknya Gak maksudnya kan gini loh Jadi atlet kan bisa terkenal Iya Bisa kan? Bisa Kan terkenal itu kan output Iya Jadi chef juga kalo lu sukses bisa jadi chef terkenal Ya lu nya bebang Iya Salah satunya ngeband Iya Udah kan? Udah Udah Belom lah Insya Allah udah Insya Allah Ada lah pengengernya gitu Ada ada Kadang kita harus pede Iya Ya ya oke Terus Pengen banget gua jadi presenter juga Presenter Apa berita apa acara gini-gini? Acara gini-gini Acara gini-gini Terus Jadi pemain film gua pengen banget juga Oke iya Nanti kalo udah Gua pengen bikin manajemennya tuh Oke Bener kan? Bener Lu waktu pertama kali gumpul Visinya sama gak sih apa emang? Engga Kalbar gitu Atau mungkin dulu gua diboongi kali Gua juga battle loncatan Untuk yang ngebandnya tuh yang pertama tuh Oh ini ada yang ngeband Oh ini ada yang ngeband Oh ada yang ngejakin ngeband Yuk gitu Engga tapi Masa lu mah ketawa sama mimpi orang Gila Gila Bisa banget ya bikin orang merasa bersalahnya Gua gak ketawain mimpi dia Gua gak ketawain mimpi dia Gila Gua pekerjaan ringan banget hari ini Punchline dia semua udah ngepain Tapi terkenal ya Semoga lah Semoga lah Semoga itu yang bisa bikin lu bahagia nanti Nanti ntar 20 tahun lagi Klip ini akan diputer Iya Lu udah tau ya 20 tahun yang lalu Gila gila Ketawain banget Diputer udah pas kena kasus Wah gila Wah gila Iya nanti pas lu liat Aduh gua nyesel dulu Peter Ternyata hening itu menenangkan Belum dicoba sih Iya belum dicoba Nanti Semoga tercapai lah Amin Nih pertanyaan yang selalu ditanyain buat bintang tamu yang dateng ke Mas Awas Pesuci Kalo kalian ada mesin Kalo misalnya ada mesin waktu Kalian mau balik di tahun berapa dan ngelakuin apa Harus balik ya Iya lu udah awan Kenapa lu kepikiran ke depan Kedepan gua Bisa kemana sih pengennya ke depan gua Boleh Lu liat dia ternal apa kali Nah itu Iya nanti gua bisa ngebilangkan dia Lah masih tarik mobil Masih tarik mobil Masih tarik mobil Masih main gitar BNN ketiga nih BNN ketiga Iya Ternangatnya justing BNN Iya Iya gitu Apa masa depan apa Pengen ke depan sih Gua kayak 10 tahun Atau 20 tahun ke depan Ngeliat diri lu Pengen ngeliat dia Oh Ngeliat dia Jadi gua bisa bilangin nanti Kayak nan ga usah deh nan Kayak ntar Ntar balik lagi dibilangin kok Iya Sebagai kawan yang baik Mas udah terkenal ternyata ketangkep apa Gitu Ga usah Masa di apa gitu Wise banget Thank you banget awan Brother Brother Aing nih anjing Gila Mas Yara Mas Yara Mau balik atau ke tahun berapa Dan ngelakuin apa Ke belakang Pas abis lu ngambil terima tawaran gua bikin Viz Gua bilang Nan Band lain-lainan Kenapa Kayaknya ga yang ini Merak Merak Abis itu kita ngajakin Adam Baga sekarang Mungkin Mungkin reality club lah Lebih banyak konten digitalnya gitu Lebih gampang buat jadi batu loncatan Kalau di Viz kita baru punya anak sosmed baru 2024 Iya Seberas tahun Seberas tahun Seberas tahun Kita kurang serius garap konten digitalnya seri banget ya Atau gua mau mendukung mimpi lu Jangan Viz deh Coba lu gitar di reality club coba Brother Aing Apa 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 nih Engga Semua ocean orang tuh dianggap angin lalu aja Engga ada yang masuk Engga ada yang masuk Engga ada yang masuk Eh Anan lah nih Kalau punya Kalau ada mesin waktu Lu mau ke tahun berapa Harus lucu nih Nan Ngapain 10 tahun ke depan Oke Pembuktian Anjing gua udah berhasil apa belum Engga berhasil Engga berhasil Engga tau gua berhasil banget ya Ternyata siapa sih Raffi Raffi Ahmad Se-Findesnya udah oke lah Engga aja Se-Findesnya itu emang tinggi banget Engga aja Engga tinggi banget Engga maksudnya kan tadi dia bilang Raffi gitu Itu kan udah atas banget Iya Findes itu nomer 2 nya Iya Se-Findes Itu engga aja sebenernya Se-Findesnya Eh segitulah ya Se-Findesnya Sampai level di Tauri Nyalek Wah gila Ambil gak lo kalau lo ingin Udah mikirin Udah mikirin Udah mikirin Mau doa apa Engga gue ngambil Engga pengen Lo udah bilang Engga dia pasti engga Dia dulu jawab Oh iya bener bener Kalau kita bilang Ya dipotongnya disitu Iya Cik Udah jam terbang bro Betul kita kejebloknya dimana Kejebloknya dimana Paham kita Dia tuh pengen kalau gak ada temennya Sebenernya tadi pengen tuh Dari tadi keliatan gak gak Ya engga lah Gitu Butuh disupport Iya Takut yang nonton ada yang pengen nawarin gak jadi Iya Iya Tapi engga lah Gak usah Gak usah lah ngapain Tapi lo pikirin sih Tadi lo sempet lo pikirin kan Gak usah lah ngapain 5-10 menit gitu sempet lo pikirin tuh Gak ada jeda-jedanya beda itu dia Sebenernya kepikiran dia Oke selanjutnya Terima kasih Thank you banget Luar biasa Masa Osket Suci Kali ini Terima kasih Baskara Dan Awan juga Semoga Sukses album Iya Tanggal 30 Agustus Bener 24 Merz nya udah dijual di Tanggal yang sama Merz dan tanggal-tanggal manggung bisa diliat di Instagram Instagram Feezef nya 2 Feezef 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 Atau Twitter di listen to Feezef Atau di TikTok Feezef Taga Semua Ada Youtube Youtube juga ada Oke Terima kasih buat yang udah nonton juga Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalnya kalian suka sama konten ini dadah terima kasih